Para pilot jet tempur Polandia dan Belanda berpartisipasi dalam latihan bersama pada Selasa 21 Maret di kota Malberg, Polandia Utara. Pangkalan udara tersebut saat ini menampung jet F-35 Belanda yang telah ditempatkan di Polandia sejak bulan lalu. MiG-29 Polandia dan F-35 Belanda melakukan manuver intersepsi di atas wilayah udara Polandia untuk menunjukkan pencegahan udara di sayap timur NATO. Mereka lepas landas dari pangkalan udara yang sama, tempat pesawat tempur F-35 Belanda berangkat untuk mencegat formasi tiga pesawat militer Rusia di dekat Polandia dan mengawal mereka keluar Februari lalu. Perwakilan Angkatan Udara Kerajaan Belanda Brigadir Jenderal Sakel mengatakan bahwa empat insiden yang membutuhkan prosedur intersepsi telah terjadi sejak mereka tiba di Malbork pada Februari. Kota ini terletak kurang dari 100 mil dari kantong Rusia Kaliningrad, tempat pesawat militer Rusia dicegat. So, since we've been here, we've had four alpha scrambles, is what they're called. So, an alpha scramble means that you are priority one. So, you are scrambled in a quick matter, and that is to intercept aircraft that are approaching NATO airspace. We've had that happen four times, all of them in February since we've been here. Bagian dari armada MiG-29 Polandia akan dikirim ke Ukraina. Warsawa minggu lalu mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan empat jet tempur MiG-29 dalam beberapa hari mendatang. Langkah ini menjadikan Polandia sebagai sekutu kif pertama yang menyediakan pesawat semacam itu yang dapat menimbulkan kebutuhan untuk meningkatkan peralatan pertahanan udara Polandia.